Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kali ini saya berikan yaitu tutorial install gcam di vivo v11 ya yang kemarin banyak yang request syaratnya harus di update ke Android 10 jadi buat teman-teman yang mau install gcam di oridmi oridmi di vivo v11 ya ini tak saya tahu teman bawah ini ponselnya yaitu v11 ini Androidnya sudah 10 ya vivo v11 bukan Oppo tapi vivo v11 yang pertama nanti langsung saja di install ya nanti linknya saya retakkan di bawah deskripsi video ya linknya di install dulu ini yaitu hipercam final a10 soalnya Androidnya sudah 10 ya guys install dulu ini sudah selesai nanti jangan lupa di download dua-duanya yang pertama yaitu Oh apa itu namanya didownload gigamnya dan konfliknya ya guys setelah setelah kita selesai install nanti jangan lupa dibuka dulu game nya seperti ini nih di sini masih belum bisa karena belum dikasih konflik ya kita masuk setelan terus disini ada tulisan save setting ya di sini kita save aja ini fungsinya untuk membuat folder konflik di dalam file manager setelah selesai didownload dulu nanti konfliknya ya konfliknya ini nanti konfliknya disalin dan dimasukkan ke folder gcam konflik paste di sini ya guys setelah selesai memasukkan konfliknya kita buka lagi gamenya kemudian diketuk dua kali di sini ya di sini ketuk dua kali kemudian dipilih Vivo V11 kemudian di restore ini ini sudah selesai dan mode malam pun nanti juga bisa ini ya nanti sempurna ya sekarang kita tes kita tes dulu buat foto guys kita buat perbandingan Oh antara Gcam dan kamera bawaan ya yang pertama ini menggunakan kamera bawaan Vivo V11 seperti ini hasilnya guys ini hasil dari Vivo V11 ini ya Vivo shot on Vivo V11 AI ini dual kamera ya guys hasilnya seperti ini ya Sekarang kita tes untuk gigamnya guys ini ya gamenya dulu gigamnya kita tes dulu nanti setelah di kasih konflik jangan diutek-utek ya setengahnya wow ini guys hasilnya sangat jauh ini masih mode mode siang belum mode malamnya nanti kalau buat mode malam coba nanti malam aja guys ya disini soalnya tempatnya terang ini sudah beda antara mode siangnya bisa saja ini sudah beda jauh udah sama kamera bawaannya nih disumpu ndak pecah kita coba ini objeknya ada Nah sekarang kita coba kita cek dulu hasilnya ini kamera pgcam ini kamera bawaannya sangat jauh ya bedanya guys sekarang kita coba buat foto fokus disini sudah ada spider-man ya kita coba ini kamera bawaannya nah ini ya sekarang kita coba menggunakan gigam jadi kita tekan sudah fokus kita jepret ini ya saya lihat dulu hasilnya memang masih proses jadi vivo v11 kalau masih Android 9 belum bisa tapi kalau sudah di update ke Android 10 nanti ini otomatis sudah bisa ini ya guys bedanya guys sangat jernih sangat beda banget sepeda jauh kita cek dulu di galeri untuk bedanya nih ya guys ini kamera gigamnya ini bawanya ya guys sangat jauh warnanya juga ini kita zoom aja ini blur ya tidak detail beda dengan gigam ya ini kita zoom aja detail banget nih sangat jauh dan ini juga bisa buat foto potret ya jadi nanti kita buat foto potret kita sentuh sampai fokus kalau sudah fokus kita cepetkan jadi ini buat mode potret pun nanti bisa buruh seperti dlsr dslr dslr apa dlsr sama aja deh pokoknya seperti itu ini kalau buat mode blur menggunakan mode potret cuma kelemahannya di vivo itu masih belum bisa buat selfie ya guys soalnya kan foto selfie nya sudah bagus jadi nanti dimaklumi aja ini ya nanti jangan lupa buat temen-temen ya pengguna vivo nanti dibuka dulu Google fotonya ini adalah galerinya gigam ya guys seperti ini ya jadi nanti dibuka dulu untuk oh ini ya hasilnya mantep ya memang kalau gigam itu lebih jernih ya ini sangat bukeh sekali guys mantep ini super mantep ini hasilnya guys yang tadi ya sekarang kita coba buat ambil makro guys jadi kalau kita ambil makro itu mainnya cuma zoom seperti ini ya kita zoom Oh tiga kali atau dua kali kemudian kita sentuh kalau sudah fokus spread jadi kalau mengambil zoom itu Oh cuma menggunakan eh model zoom ini ya hasilnya mantep jadi seperti itu caranya sekarang kita coba buat foto malam ini mode malamnya guys ya disini aja ini agak rusuh kamarnya eh kok pakai ini pakai ini kita coba dulu pakai kamera bawaan ya guys ini hasilnya seperti ini mode bawaan HP kita zoom blur ya banyak noise nya ya guys ini sekarang kita digunakan yang digunakan yang gigam menggunakan mode malam ini ya kalau buat malam nanti kita sentuh dulu kalau sudah fokus nanti jepret ini istimewa ya guys jepet yang pintar ini sangat istimewa jadi nanti buat teman-teman silahkan dicoba nah ini guys hasilnya guys sempurna ini guys nanti silahkan dicoba untuk mempotret mode malam di malam hari biar nanti tahu hasilnya ini gigam yang paling sangat dicari orang karena banyak yang cari katanya mode malamnya nggak bisa ya guys sekarang kita bandingkan dengan kamera bawaan ya guys sangat jauh banget ini ini ya ini kamera mode malam gigam kita zoom pun tidak pecah guys ini ya sangat jernih dan tidak iri-ir guys nggak noise kalau mode malam bawaannya ini guys noise jadi sangat jauh perbedaannya seperti ini silahkan dicoba sendiri kalau buat selfie nanti nggak bisa soalnya ini masih ngebab jadi kalau buat selfie belum bisa ya nggak apa-apa yang penting ini mode potretnya bisa panorama juga bisa terus buat foto spare juga bisa ya jadi foto spare ini fungsinya untuk apa fungsinya untuk mengambil ini guys fungsinya untuk mengambil mode kamera 360 guys jadi kita nanti bisa mengambil kayak 3D seperti itu ini sebagai contoh aja nah kita kita sentang kalau sudah selesai ini ya ini contoh kamera foto spare jadi buat teman-teman nanti ini kalau di upload ke di Facebook nanti ke kameranya gerak-gerak sendiri bagus ini ya ini kamu udah langsung di Vivo V11 ini ya hasilnya bagus banget bisa lengkung nanti kalau di upload di Facebook nanti bisa gerak-gerak sendiri guys seperti ini kalau di upload di Facebook nanti bisa ngambil sebanyak-banyak bisa putar seperti global itu ya ini foto spare jadi ini sangat bagus silahkan di coba ini spesial buat Vivo Vivo V11 yang sudah Android 10 ini ya kita cek dulu ini ini Vivo V11 Vivo 1806 yang sudah Android 10 ini ini jepsetnya mediatek guys sekian tutorialnya selamat dicoba untuk eh sebelum saya akhiri saya kasih tahu settingannya ya nanti bisa diganti ya disini untuk ekosurnya nanti semakin malam dinaikkan ya ini fungsinya untuk mengambil jahil yang lebih biar lebih cerah terus untuk temen-temen yang mau ngatur warna nanti bisa dicek di image processing sini nanti bisa diganti saturasinya ya ditambah atau dikurangi nanti sesuai dengan selera tapi ini yang Kang Huda buat ini sudah settingan terbaik jadi buat temen-temen nanti nggak usah di setting lagi tinggal diikutin aja tutorialnya dari awal biar paham semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh